Oke guys, sebelum kalian mulai video ini, gue ingatin lagi kepada kalian kalau gue itu mengadakan giveaway 1DL setiap harinya guys. Jadi bagi kalian yang mau dapetin giveaway 1DL setiap harinya, kalian wajib subscribe channel gue dan komen grow ID serta word kalian. Dan gue itu mengadakan giveaway 1 kali lagi, yaitu hidden giveaway. Jadi hidden giveaway itu apa sih bang? Hidden giveaway itu adalah giveaway di sembarang menit video gue. Jadi gue bakal taruh nama word random atau acak di sembarang menit di video gue. Jadi kalian bisa dapetin WL di dalam word random tersebut. Cuma dapetinnya gak gampang karena munculnya itu hanya sekian detik doang seperti ini guys. Nah jadi cuma muncul sebentar doang, jadi kalian harus nonton dari awal sampai habis tanpa di skip. So kita langsung mulai aja videonya guys. Hey gamers topia, welcome to Lirenzity. Nah di video kali ini gue dapet kabar soal forum kita cuy. Ada kedatangan tentang IOTM terbaru kita untuk di bulan selanjutnya. Yaitu untuk di bulan Agustus ke depan nanti udah dibocorkan tentang IOTM ya. Menurut gue IOTM ini lumayan ya gak seburuk IOTM-IOTM sebelumnya. Jadi kita bakal lihat kalau misalnya kenapa forumnya itu beda. Karena ini adalah tampilan dari update baru dari forumnya cuy. Jadi ini tampilan forumnya ya lumayan lah ya gak buruk-buruk banget. Nah kalau misalnya kita lihat dari IOTM-IOTM sebelumnya itu banyak banget IOTM-IOTM yang gak guna guys ya. Contohnya seperti Medusa Crown. Gak ada yang pake cuy IOTM seperti ini. Untuk Galaxy Aura ya lumayan lah untuk misalnya kalau kalian mau dapetin Aura tapi dengan low budget ya kan. Not bad banget untuk Galaxy Aura. Ramput Browseful Brawler Hair ini lumayan. Kalau misalnya kalian gak mampu beli Drago Skaf ya. Kalian bisa gantiin dengan ini. Dan untuk IOTM-IOTM kemarin ya udahlah guys ya. Kita gak usah bahas lagi kayak palu sampah gini cuy maaf. Pegasus Wing ya lumayan lah ya items. Sekarang Pegasus Wing itu menjadi wing sejuta umat cuy. Sumpah jadi wing sejuta umat. Bahkan kalian mau kemanapun pasti ketemu aja yang pake Pegasus Wing. Mau kemanapun pasti ketemu. Kalian mau kemana aja mau beli apa aja mau cari apa aja pasti ketemu Pegasus Wing. Jadi gue gak tau juga Pegasus Wing ini bakal naik atau turun untuk kedepannya sih ya. So kita langsung masuk aja ke IOTM terbaru di bulan Agustus cuy. Ya ini adalah IOTM terbaru di bulan Agustus. Gue gak bilang jelek cuy. Lumayan banget. Lumayan banget. Kenapa? Kenapa gue bilang lumayan? Karena ini adalah Zeus item cuy. Atau bisa kita bilang itu sepatu cuy ya. Barang sepatu bukan wing ya. Walaupun kita liatnya kayak wing. Tapi ini Zeus cuy. Ini sepatu. Jadi kita masih bisa pake wing. Dengan memakai item ini. Jadi kita bisa gimana guys ya. Kita bisa campur set kita cuy. Karena ini bukan wing gitu. Walaupun itemnya ini kayak wing asura gitu guys ya. Tapi ini. Ini apa cuy? Ini sepatu gitu. Nah jadi dari yang kita liat ini. Sepatu ini mempunyai 3 buah warna guys ya. Pertama itu warna merah. Yang kedua itu warna grey. Nah ini adalah warna grey. Basic banget ya warna grey ya. Nah yang ketiga itu yang paling bagus itu adalah warna biru. Ya gue udah tau sih ya. Pasti kalian udah pada tau lah ya. Yang rare itu pasti warna biru cuy. Udah ketebek banget. Gak usah diupdate. Gak usah dikasih tau pun udah ketebek cuy. Kalau yang rare itu warna biru gitu ya kan. Karena kalian liat sendiri yang warna biru ini paling bagus daripada semuanya gitu ya kan. Nah untuk deskripsinya sendiri. Dia bilang a cool pair of shoes that give you a gift to manipulate the very earth around you. Berarti kita ini kayak menjadi ada sebuah kemampuan untuk mengendalikan batu-batu yang ada di sekitar kita cuy. Memakai sepatu ini gitu ya kan. Nah jadi kalau menurut gue daripada wing-wing slump sebelumnya ini. Jadi itu gak mungkin nama itemnya itu sesuai dengan deskripsi guys ya. Jadi kayaknya gak mungkin. Nah jadi kemungkinan kita bakalan memakai logika ya. Kalau misalnya dia bilang manipulate earth. Kemungkinan dia bakal berhubungan dengan super power sih ya kemungkinannya. Ya itu juga cuman prediksi. Ya mungkin bisa berhubungan dengan super power contohnya seperti telekinesis. Ya kan kita juga gak tau ya. Karena kemampuan telekinesis itu kan ya bisa mengendalikan barang-barang sekitar kita cuy. Bisa aja jadi telekinesis sus atau yang seperti itu. Atau juga manipulate sus atau bisa juga manipulate earth sus ya kan. Kalian bisa coba satu-satu kalau misalnya kalian dapat. Jadi jangan terlalu gimana guys ya. Kalau misalnya kalian dapat ya kalian berarti lagi hoki. Tapi kalau misalnya kalian gak dapat ya coba lagi next time. Tapi kalau misalnya kalian dapat kalian bisa dapetin. Kalian bisa jual worthnya kisaran ratusan DL cuy. Kalau misalnya kalian dapat gitu ya kan. Contohnya barangnya itu earth shoes atau gimana gitu kan. Baru kalian dapat bui earth itu mahal banget cuy. Walaupun gue tau bui earth itu pasti udah ada orang gitu ya kan. Nah jadi disini mungkin Yoteme ini gak buruk-buruk banget ya. Ya setidaknya gak seburuk soft board sama War Domsday Warhammer ini. Ini Yoteme ini betul-betul gak ada yang pake sama sekali cuy. Seriusan dah. Gak ada yang pake sama sekali karena emang barangnya sampah banget. Ya ini setidaknya lebih bagus lah ya. Karena ini barang shoes jadi kalian bisa pake wing. Beserta dengan barang shoes ini cuy. Ya setidaknya Yoteme nextnya itu gak kayak Rayman yang bisa mukul 3 block cuy. Karena itu bisa menghancurkan meta dari Grotopia sendiri. Karena kalau misalnya barang-barang seperti Rayman keluar lagi. Grotopia itu bakal hancur besar-besaran cuy. Kalau misalnya barang-barang seperti Rayman dan Magplan muncul sekali lagi di dalam Grotopia ini. Grotopia ini gue yakin pasti bakal hancur. Mulai dari harga. Itu bakal berpengaruh banget. Bahkan harga-harga dari sebuah item. Semua item itu bakalan naik semua. Contohnya seperti Golden Angel lah kita contohnya itu. Mungkin bisa bakalan naik ke 200 DL. Kenapa? Karena nanti farmingnya tuh makin gampang dan DL itu makin mudah didapat. Jadi kemungkinan besar item-item di Grotopia itu bakal naik harga. Jadi kemungkinan bakal ada naik turunnya harga barang yang sangat drastis banget guys ya. Jadi itu berpengaruh banget untuk Grotopia. Kalau misalnya barang-barang seperti Rayman dan Magplan dikeluarin gitu. Jadi kalian tuh jangan berharap kalau Rayman sama Magplan tuh keluar lagi cuy. Karena kemungkinan Grotopia hancur tuh besar banget. Kalau misalnya barang-barang seperti itu muncul sekali lagi di Grotopia cuy. Jadi ya cukup lah barang-barang seperti ini. Cukup untuk barang-barang set seperti ini. Jangan barang-barang seperti Rayman sekali lagi. Gue ingetin lagi ya guys ya. Dan untuk kalian yang stay di Wordblock U gua. Gua pasti kalian tau lah ya. Kalau misalnya di hari ini gua tuh gak login dari jam 6 sampai jam 12 malam. Ini karena kan gua lagi ujian. Jadi gua tuh ujian di jam 6 malam. Sampai jam 9 malam. Dan sisanya tuh gua kerjain tugas cuy. Jadi gua gak tau kenapa di hari ujian tuh masih ada tugas cuy. Pengen gua pukul cuy. Ada aja cuy tugas-tugas yang di hari ujian gitu ya kan. So yaudah sekian lagi video review gua kali ini. Mungkin panjang banget video review gua. Gua gak tau kalian bosan atau gak ya. Kalau misalnya kalian bosan kalian bisa skip. Cuma liat cuplikan IOTM-nya doang. Kalau misalnya kalian gak bosan ya kalian bisa dengerin gitu. Gua tau kok beberapa dari kalian ada subscriber setia gua. Yang setia menonton gua cuy. So sekian aja video gua kali ini. See you in the next video cuy. Kita ketemu lagi di giveaway-nya. Semoga Ubisoft kedepannya bisa merancang desain barang-barang yang lebih bagus lagi cuy. Dari IOTM ini ya guys ya. Oke jadi kita langsung pake aja pemenang untuk malam hari ini. Dan gua kasih tau kepada kalian sekali lagi. Kalau misalnya gua itu udah close sponsor. Jadi gua gak buka lagi sponsor untuk beberapa hari ini ya. Mungkin lain kali kalau misalnya gua buka. Gua bakal kabarin ke kalian gitu ya kan guys ya. Jadi video kali ini tuh udah menjadi video terakhir gua. Jadi ini adalah video batasan gua tentang sponsorship cuy. Jadi gak ada lagi sponsor-sponsor untuk kedepannya gitu ya kan. Jadi kalian jangan tanyakin dulu untuk sponsorship. Ya gua gak tau kenapa banyak banget yang awal-awal gua buka sponsorship itu gak ada yang mau. Mungkin karena views gua dikit atau gimana. Padahal itu murah banget cuy. Satu DL di per dua video pun gua mau borong sponsorship seperti itu cuy. Bakal gua rela keluarin ratusan DL. Bahkan untuk dia sponsorin terus-terusan di videonya cuy. Tapi banyak banget orang-orang yang gak mau yaudah gitu ya kan. Gua kasih beberapa orang yang mau aja untuk dikemarin itu. Dan sekarang udah gua tutup cuy. Gua udah tutup gitu. Nah untuk restu Abdillah. Dini gak nonton video gua sama sekali. Yaudah lah biarin aja guys ya. Gua gak mau permasalahin. Tapi ini channelnya masih di private. Ya gua udah. Padahal gua udah kasih tau loh di video gua sebelumnya. Tapi dia ngeskip video gua. Yaudah itulah impactnya. Kalo misalnya kalian ngeskip video gua. Sumpah guys banyak banget. Ini kena strike sih ini private channel cuy. Aduh banyak banget yang skip video gua. Banyak banget cuy yang skip video gua cuy. Sumpah banget. Nah ini. Sepertinya ini bukan orang-orang mau skip video cuy. Karena dia. Ada liat video gua juga. Maksudnya. Ini ada buka subscribe channel. Jadi dia gak private channelnya. Jadi disini gua ada liat dia ada subscribe gua cuy. Ini adalah contoh yang bukan tukang skip. Ya mungkin beberapa dari kalian tukang skip dan masih private channelnya. Gua bodo amat juga ya kan. Yang mau giveaway bukan gua ya. Kalian juga yang menang giveaway. Jadi gua gak peduli. Itu adalah aturan gua. Kalo misalnya kalian skip video dan gak dapet infonya. Walaupun bahkan. Kalo kalian menang dan kalian private ya itu. Urusan kalian gitu ya kan. Gua gak bakal kasih cuy. Jadi syaratnya tuh kalian gak boleh private channel kalian. Seperti si. YTXJ ini kan. Dia ada muncul. Muncul gua. Puncul subscribe channel lah gitu. Langsung kita kasih aja DLnya cuy. Dan dia juga ada bismillah juga ya kan. Untuk menang gitu. Jadi gak sembarang ikut giveaway doang. Kayak orang-orang tadi gitu. Jadi ada. Wah ini mod semaranya cuy. Mod semaranya. So langsung kita. DL bener ya. Oke. Baru bisa. Jadi selamat untuk. Siapa tadi namanya. AmatCS206. Bagi kalian yang belum dapet. Kalian bisa dapetin lagi di esok hari cuy. Karena gua itu gede-nya tiap hari. Kalo misalnya kalian gak tau. Kenapa gua skip orang-orang tadi. Kalian bisa cek di video gua sebelumnya. Mereka tuh masih private subscriptionnya. Jadi kalo misalnya kalian masih private. Kalian wajib buka. Privacy-nya. Kalian cek aja video gua sebelumnya. Ini adalah orang yang buka privacinya. Berarti mereka tau aturan. Untuk ngikutin giveaway gitu. Dan beberapa orang tadi tuh. Gak ngikutin aturan. Untuk giveaway gua cuy. So mungkin kalian banyak yang protes. Tapi gua itu dalam. Termasuk aturan gua. Untuk menang giveaway. Kalo misalnya kalian gak terima ya. Kalian bisa ngikutin giveaway. Di tempat lain cuy. Gua gak memaksa kalian juga. Untuk ikutin giveaway gua. Sekiannya video gua kali ini. Kita ketemu lagi di next video.